Hai ini ya udah sedap ya Oke di jalan-jalan kicandan oke kicandan ini lagi rame juga nih soal artis penyanyi dangdut Ayu Ting Ting batal menikah ini padahal sudah melakukan ngelamaran dan ternyata sudah dua kali dengan sebelumnya juga sempat batal menikah kalau dari pandangan kicandan seperti apa mungkin oke para pemirsa jadi saya bisa melihat gambaran-gambaran untuk perjalanannya Ayu Ting Ting ini saya melihat dari sisi fisik ya dari sisi fisik serta dari sisi aura energi yang menyelimuti beliau yaitu Ayu Ting Ting jadi secara fisik ya secara fisik itu pasti namanya manusia punya daya tarik daya tarik itu sebenarnya aura dan aura ini akan memancar di bagian tubuh kita bisa di bibir di senyum kita bisa di pandangan mata kita bisa di seluruh bentuk wajahnya kita memancarkan daya tarik ataupun dari ujung kepala sampai ke ujung kaki nah ini sinar ini akan membentuk suatu bentuk daya tarik atau aura nah ini sebenarnya aura Ayu Ting Ting ini sebenarnya sudah bagus banget dan disini Ayu Ting Ting memang punya bintang yang cemerlang terus dalam bentuk karirnya memang bagus tapi ini banyak hambatan, banyak tantangan yang memang jika Ayu Ting Ting ini kepancing emosionalnya kepancing kepikirannya ataupun kemakan omongan-omongan orang yang memang menyelimuti beliau ini dia akan, auranya itu akan pastinya akan turun dan apalagi mengenai asmara nah disini saya melihat energi energi yang memang di tubuh Ayu Ting Ting ini ada kejanggalan yang di luar dugaan jadi ini walaupun beliau ini sosoknya dibilang itu sempurna cantik, personannya bagus, karismanya juga is oke lah namun ini ada kelemahan ya dimana ketika akan menunekan atau menjalankan ibadah yaitu sebuah kesakralan yaitu pernikahan nah ini ada bentuk gangguan yang memang ada di dalam fisiknya dan memang ada bentuk gangguan dari luar yang menyelimuti ataupun menghalanginya nah ini jika Ayu Ting Ting ini tidak melakukan mediasi diri tidak melakukan introveksi diri sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam dirinya nah ini jika dia tidak mengetahui kenapa dan mengapa ya ini akan menghalangi terus dan sebuah perjalanannya dan sebuah perjalanan percitaan otak asmara ini memang ada sebuah bentuk dari hitungan nah ini ada hitungan hitungan ini kalau di China itu biasanya melalui Shio melalui Shio yaitu beda berapa tahun-berapa tahun biasanya akan ditemukan ketika hitungannya tidak bagus Shio ini sama Shio ini ketemunya kok tidak bagus misalkan yaitu biasanya keluarga akan menggagalkan satu dan ada hitungan misalkan Jawa Kejawen ya Kejawen ini sebenarnya sakral karena ini dari turun-temurun dari leluhur-leluhur bagi yang mempercayai itu biasanya disakralkan banget dan sangat dimitoskan dan terkadang memang benar-benar nyata dan ada fakta perjalanan menempur rumah tangga akhirnya ada gangguan ada tantangan ada rintangan bahkan jika ketemunya ini menjadi perceraian biar perceraian dan untuk asmaranya ayu tinting ini memang ini diselimuti faktor sinar yang membentuk itu abu-abu nah abu-abu ini warna tanggung sebenarnya warna tanggung jadi mau jauh tapi tidak menyanat sampai mau naik mau naik tapi tidak turun lagi nah disini saya gambarkan saya simbolkan untuk asmaranya ini ya khusus untuk asmaranya jadi ketika ayu tinting ini mau mendekati pernikahan ini banyak kegagalan ketika ayu tinting ini sudah dekat banget dengan seseorang ini kebetulan gak tau ada faktor apa akhirnya jadi redang atau jadi perpisahan nah ini aura abu-abu ini yang menyelimuti di diri ayu tinting dan ini bisa terjadi ya antara dari di dalam dirinya dalam perjalanan ayu tinting tersebut disini saya menjelaskan beliau punya masalah punya perjalanan dengan dekat dengan seseorang dekat dengan beberapa orang yang memang dicintai dan menjadi salah satunya mantan atau apapun itu pastinya meninggalkan bekas luka ataupun tersisa kepahitan ataupun ada hal yang memang di batin itu sangat dalam itu masalah pribadinya dan ini akan melingkari aura yang tadi abu-abu ini akan menyatu dan menguatkan untuk apa untuk perjalanan ini banyak halangan rintangan untuk melakukan apa perjalanan rumah tambahnya nah ini juga yang saya perhatikan yang saya amati ini ada faktor X yang dari luar dan faktor X dari luar ini ada orang-orang entah itu orang yang dekat dengan dirinya yang pernah mencintainya yang pernah mengaguminya atau menyayanginya disini dulu ada perselisian atau kegebelan dalam hal itu ini juga pengaruh itu adalah bentuk dari energi yang menyalur ke ayu tinting sehingga apa itu berbentuk doa jadi doa itu akan menyalur kepada ayu tinting ketika orang yang memang disitu gak ikhlas untuk supaya ayu tinting dengan siapa nah ini pastinya akan menghalangkan energi yang kuat untuk apa untuk menghalangi sebuah pernikahan seperti itu jadi kegagalannya ayu tinting jadi pernikahan pertama terus yang berikutnya bahkan menjalin hubungan yang sudah dekat banget ini terjadi perpisahan atau kegagalan lagi ini juga disebabkan karena ada gangguan yang sangat kuat yang ada di dirinya yang jelas gini ya faktor X faktor X ini yang paling bahaya itu faktor yang dari dalam dirinya yang membuat kita itu cenderung ada rasa keraguan ada rasa ketakutan dan disitu digabungkan dengan energi luar yang menghantam pastinya apa akan menguatkan pula untuk menjadi kegagalan dan sebenarnya ayu tinting ini kalau saya kasih poin banyak yang menginginkan ayu tinting ini supaya tidak bahagia terus seperti apa harus berbuat apa mungkin ayu agar agar nanti ketika mendapatkan calon suami lancar nih tidak patah lagi gitu oke yang jelas jika pribadi ayu tinting tersebut ini bisa mengendalikan diri dengan adanya kegagalan dengan adanya banyak kegagalan yang memang sudah berlalu ini harus beliau harus mengambil hikmah yang ada dalam perjalanan tersebut dan hikmah-hikmah ini dirangkum menjadi suatu bentuk catatan harus banyak intervensi jadi kita tidak bisa menyalahkan jadi ayu tinting kalau bisa itu jangan sampai menyalahkan atau menyudutkan pihak-pihak terkait namun apa nih yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan bisa nantinya mendapatkan jodoh yang tepat yang didatangkan dari Tuhan yang berkuasa nah ini cara-caranya itu pastinya ada dong yang jelas harus banyak berdoa itu satu yang kedua itu harus bisa menetelisi diri atau memfilter dan yang ketiga mungkin harus disertai dengan bantuan-bantuan orang yang memang ahli di bidangnya contohnya orang ahli ahli ibadah ahli doa orang-orang tokoh agama pemukuh agama bahkan tokoh spiritual yang benar-benar mumpuni nah ini bisa membantu untuk apa untuk memberikan kebaikan masa depannya Ayu Ting Ting dalam tingkat atau level pernikahan ada faktor internal dari keluarga Ayu Ting Ting gak ikut campur dalam perjodohannya Ayu Ting Ting itu ini juga saya lihat dari faktor internal keluarga Ayu Ting Ting ini sebenarnya ada beberapa yang disitu tidak menginginkan juga entah apa yang terjadi karena apa ini hanya mereka pribadi yang memahami dan mengetahui karena ini pastinya akan dirahasiakan dan ketika ada faktor dari dalam yang menguatkan untuk supaya Ayu Ting Ting gak sampai menjalin pernikahan ini juga ada pihak terkait yang di luar yaitu dari keluarganya si cowok ini dan sebenarnya ini ada dua unsur yang pastinya kenapa terjadi kegagalan oke kegagalan ini pastinya akan sangat menyedihkan yang jelas akan menyedihkan buat kedua calon pengantin padahal ini ada suatu bentuk kesalahpahaman jadi kesalahpahaman ini terkait dengan pihak keluarganya si cowok ini dan dari keluarganya Ayu Ting Ting tersebut karena ini ada bentuk sisi keegoan yang akhirnya memuncap dan didorong oleh energi negatif dari luar yang menghantam dan akhirnya timbul perselisihan timbul gesekan yang tidak bisa diselesaikan dan gak ada titik terang akhirnya apa memiliki keluarga mempunyai keputusan bahkan kedua belah calon kedua calon pengantin ini memutuskan untuk apa untuk saling tidak bersama dan hasilnya akhirnya keganggalan yang didapat tapi Pak Kisindiri melihat si Ate dan pasangan yang terakhir ini emang mereka benar-benar cinta atau cuman sensasi doang atau gimana Kik oke jadi saya melihat antara ayu-tinting dan pasangannya ini sebenarnya ada benih-benih cinta yang ada di dalam hatinya ini pure dan kalau untuk tambahan atau embel-embel settingan atau tidaknya yang pastinya itu mengalir karena dengan adanya keviralan ini yang tentunya akan menambah apa menambah power berita yang hangat jadi kalau untuk bentuk settingan itu juga apa ini yang saya lihat itu sedikit sedikit untuk mengarah ke settingan tapi memang disitu ada suatu bentuk yang memang keseriusan sebenarnya tapi Ki melihat ini gak sih mungkin sosok dari si Ayu ini karakter Ayu ini cocok untuk pasangan yang seperti apa emang dari golongan dia pengusaha atau kalangan selebritis atau mungkin dari angkatan gitu Ki melihat yang cocok untuk Ayu ini dari katakan apa jadi jadi ketika saya melihat sosok Ayu Tinting dari fitznya dari auranya ini sebenarnya kalau dari aura atau dari sosok ini lebih condong ke penasehat gitu jadi penasehat itu bisa dikatakan konsultan yang memang di bidang yang memang bagus buat beliau karena Pak Ayu sosok Ayu ini kan perlu apa perlu arahan jadi manja juga terus banyak mengalami hal-hal yang nyiliputi di pikiran intinya itu perjalanan perjalanan yang membuat dia itu sebenarnya lemah dia sebenarnya lampu untuk menjalani perjalanan hidup khususnya tentang asmara itu dia rampu makanya apa ketika disitu dia menemukan orang yang memberikan banyak arahan nasehat ini tentunya akan ada kecocokan yang luar biasa sebenarnya kalau dari aura seperti itu nah tapi jika ketika ada tingkat apa terkait dengan perjodohan ini yang pastinya di daerah masing-masing kita kan di Nusantara pastinya di Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat bahkan di Jakarta ini pastinya ada hitungan-hitungan menurut pasaran beton lah ya pasaran beton ataupun kalau di China pun sama kita hitungannya melalui hitungan CEO-nya ada like ya ada hitungan